. Tahun 2013 silam, umat Islam di Indonesia sempat dirundung duka atas meninggalnya salah satu pendakwah terbaiknya, Ustaz Jeffrey Al-Buhari. Sejak Ustaz Jeffrey meninggal dunia, sang istri, Pipik Dian Irawati atau yang akrab di Sapa Umi Pipik pun tampak mulai mengurangi kegiatan di layar kaca. Untuk menghidupi keempat anaknya, Umi Pipik meneruskan profesi mendiang sang suami menjadi pendakwah dan berdagang safron. Tak tega melihat ibunya banting tulang sendiri, Abizar Al-Ghifari, anak kedua mendiang uji akhirnya memutuskan untuk ikut bekerja menjadi penyokong ekonomi keluarga. Untungnya, meski ia memilih terjun di dunia hiburan, sang ibu tetap mendukung pilihannya tersebut. Alhamdulillah semua tanggapan dari nyokap itu positif. Karena nyokap tahu yang gue suka itu apa, hobi gue itu apa, jadi yang nyokap setuju dan support terus, sambungnya. Walaupun terkadang miris melihat sang ibu hidup sendiri tanpa pendamping, tapi Abizar menganggap tak ada yang bisa menggantikan mendiang ayahnya. Gue gak bakal mau juga ngediskusiin tentang itu, karena ya udah satu bokap gue doang, bokap gue aja udah, ujar Abizar. Melihat seperti itu, gue rada-rada kasihan si iya, nyokap Umi Pipik udah tua juga kan. Makanya gue sekarang di sinetron buat ngebantuin ekonomi keluarga juga, ujar Abizar dikutip dari tayangan Halo Celebrity SCTV. Bahkan, Abizar mengaku tak ikhlas bila Umi Pipik menikah lagi. Gak adalah yang mau nyokapnya menikah lagi sama orang lain. Apalagi belum dikenal. Ya gue sih gak bakal ikhlas, kita lihat aja skenario Tuhan gimana, pungkas Abizar. Yuk, kita doakan yang terbaik untuk Abizar dan Umi Pipik ya, mongs. Sub indo by broth3rmax